Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah Diberkati dan dikutuk Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda Perbedaan antara Orang yang diberkati dan dikutuk Bagaimana menjadi orang yang dikutuk Dan seperti apa hidup yang dikutuk Akitab juga menunjukkan Orang yang diberkati Dan bagaimana menjadi orang itu Iremia 17 ayat 5 mengatakan Ketika orang mengandalkan manusia Dan tidak kepada Tuhan Ia menjadi manusia yang dikutuk Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri Juga dikutuk Lengkapnya terkutuklah Orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ada dua cara untuk menjalani hidup ini Pertama, kita bergantung dan percaya sepenuhnya Pada bantuan Tuhan Kedua, bergantung pada usaha dan kekuatan sendiri Tidak peduli bagaimana kita berjuang Kita tidak bisa mengusahakan kebenaran kita sendiri Atau mendapatkan pengampunan dosa Keberhasilan apapun yang kita capai Hanyalah parsial dan sementara Di sisi lain Jenis kesuksesan Allah itu lengkap Utuh dan meresap ke dalam setiap sendi kehidupan kita Roh, jiwa, dan tubuh Firman Tuhan berkata Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya Susah payah Tidak akan menambahinya Amsal 10 ayat 22 Tuhan tidak pernah memberi kita Kesuksesan dengan mengorbankan Pernikahan keluarga dan kesehatan kita Beda orang yang diberkati dan diputuh Ketika Anda bergantung pada upaya sendiri Maka Anda berjuang bertahun-tahun Dan hanya mendapatkan keberhasilan terbatas Tetapi ketika Anda bergantung pada bantuan Allah Anda dapat mengalami berkat dan promosi yang dipercepat Lihatlah kisah Yusuf pada Kejadian 39 Hanya dalam waktu satu jam setelah bertemu Firav Ia dipromosikan kejabatan tertinggi di Kerajaan Mesin Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus Umar Gati